Sedulur, Pasar Tradisional Wonodri Kuto, Semarang, Sici Soko Nen Pasar, Seng Melebu Uji Coba Penerapan Guna Nong Aplikasi Peduli Lindungi, Cepulit Durung Nerap Nong Aplikasi Igu. Pasar Wonodri Semarang Durung Nerap Nong Aplikasi Peduli Lindungi, Ganggu Bedagang Utawa Pembeli Seng Melebu Pasar. Neng Pintu Melebu Pasar, Ugo Durung Ono Penjagaan Khusus, Lan Durung Ono Barkot Aplikasi Peduli Lindungi. Mung Ono Panggon Cuci Tangan Neng Ngarap Pintu Melebu Pasar, Pedagang Lan Pembeli Ugo Bebas Kanggu Melebu Pasar. Kepala Pasar Wonodri Ahmad Munif, Mung Iseh Nyosialisasi No Karu Pedagang Lan Pembeli Ngenai Melebu Pasar Guna No Aplikasi Peduli Lindungi. Nanging Ahmad Munif Durung Reti Pasti Kapan Dilakuna Penerapan Aplikasi Igu, Amargo Iseh Ngenteni Izin Soko Dinas Kesehatan Lan Dinas Perdagangan Kuto Semarang. Ya, kita belum tahu karena itu semua dari Disperindah Kota dan juga dari Kemenkes dan juga dari Kemendam. Bagaimana untuk menunjukkan percontohan pasar sehat, maka itu sistem QR atau aplikasi tadi, no barcode itu di setiap pintu masuk, itu akan nanti diterapkan. Salah Taroiku Salah Sici Pedagang, Ragil Durung Reti Pasti, Kapan Neng Pasar Menudri Bakal Gunano Aplikasi Peduli Lindungi. Menurutnya, nanti Saiki Pedagang Lan Pembeli Bebas Melebu Pasar, menguai tetap nerap no progress. Belum? Belum. Kayaknya kemarin sih pas ada vaksin, udah di, sama Pak Papasnya udah dibilangin gitu. Masuknya, tapi mulai Neng Kapas belum tahu. Belum tahu ya? Memang rencana ada, tapi mulai Neng Kapas belum tahu. Kalau saya sih, kalau memang peraturan harus capai, ya mikor. Di Reti Pasti, Pasar Menudri Melebu Soko Uji Coba Gunano Aplikasi Peduli Lindungi. Haliku di momenuh Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito.